kembali bisa selanjutkan pembelajaran kita bersama terkait ilmu tajwid dalam kitab Tuhfatul Atfal karya al-Syikh Sulaiman al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasyah yang mana sebelumnya sempat tawakuf ya, beberapa pertemuan, karena kan ada pelaksanaan ujian di kuliah ala kulihal, walhamdulillah bisa kembali kita lanjutkan tidak lupa sholat beserta salam, semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita Sayyidana wa Nabiya Muhammad yang sallallahu alaihi wasallam juga kepada keluarganya para sahabat, para tabi'in dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa terus mengharapkan syafatul umat amin Allahumma amin baik sebelum itu kaifahalukum jami'ah alhamdulillah khair alhamdulillah semuanya selalu sehat ya insyaallah baik alhamdulillah tinggal menunggu hasilnya ya jadi mohon doanya daripada Bapak dan para ikhwan sekalian mudah-mudahan yang terbaik ya karena memang konsep maksimal itu hasilnya maksimal tetapi maksimal seseorang dengan maksimalitas yang didapatkan oleh satu dan yang lainnya itu pasti berbeda gitu ya mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kemudahan dan kelajaran dalam segala aktivitas kegiatan kita baik insyaallah pada kesempatan kali ini sebagaimana yang sudah diberitahukan bahwasannya kita akan melakukan muraja'ah berupa mengisi soal-soal latihan karena di akhir Zulhijjah nanti ya entah tanggal berapa ya nanti ditentukan oleh Ustaz Darifaldi dan juga barangkali diinfokan di grup kita akan melaksanakan ujian lisan dan ujian tulis nah meskipun untuk angkatan yang pertama itu Alhamdulillah di Al-Arabiyah Bainayadik sempat dilaksanakan ujian nah kurang lebih metodenya itu seperti demikian hanya saja memang nanti akan ada sedikit perbedaan ya untuk tajwid ini karena kan materinya pun berbeda jadi untuk ujian lisan ujian tulis itu menggunakan Google Form nah yang nanti soalnya itu multiple choice pilihan ganda ada pun nanti untuk ujian lisan di tajwid terlebih itu akan mengidentifikasikan hukum seperti hanya kita dalam membaca contoh-contoh setiap hukumnya biasanya kan kita identifikasikan ini hukumnya apa sebabnya seperti apa dan segala hal yang berhubungan dengan hukum tersebut hurufnya definisinya barangkali dan yang lainnya itu yang pertama dan yang kedua pembahasan kita terkait ilmu tajwid itu baru sampai madlazim secara pembagian umum jadi meskipun madlazim sebenarnya bisa diselesaikan dua atau tiga pertemuan tetapi untuk mempersiapkan ujian kita barangkali di pertemuan pertemuan berikutnya sampai ujian nanti kita akan laksanakan murojaah saja ada pun nanti materi-materi tambahannya atau melanjutkan pembahasan kita akan kita laksanakan di setelah ujian insyaallah nah lalu ada ringkasan yang sempat saya kirimkan satu hari yang lalu kemarin ya nah itu juga merupakan materi yang barangkali bisa kita gunakan untuk memurojaah apa yang sudah kita pelajari karena disitu sudah saya sederhanakan sudah saya ringkas jadi tinggal dibaca dan insyaallah itu akan sangat berhubungan sekali dengan latihan-latihan atau murojaah yang akan kita laksanakan sekarang dan pertemuan-pertemuan selanjutnya ya sampai sebelum ujian insyaallah baik untuk sekarang insyaallah kita akan mengisi soalan-soalan yang mana soalan-soalan ini pun barangkali beberapa akan keluar ya di ujian makanya dengan mengisi soal ini insyaallah akan memudahkan kita juga dalam nanti pelaksanaan ujian insyaallah ada pun ujian ini sebagaimana disampaikan barangkali oleh Ustaz Rivaldi itu untuk evaluasi evaluasi kita terlebih saya pribadi sebagai pengajar itu juga harus evaluasi begitu barangkali ada hal-hal yang memang kurang dalam metodologi penyampaian sehingga barangkali belum bisa difahami makanya makanya insyaallah nanti ujian tersebut akan dijadikan sebagai bentuk evaluasi kita akan masuk langsung ke dalam atadribat latihan latihan atadribul awal latihan yang pertama pilihlah tanda benar untuk pernyataan berikut ini jika sesuai dan pilihlah tanda salah jika salah dan sertakan alasannya dan ini merupakan bentuk soal nanti yang akan muncul insyaallah di ujian tulis begitu jadi nanti di ujian tulis akan ada jawaban benar atau salah ketika menyangkut pernyataan sebelumnya pilihlah tanda benar untuk pernyataan berikut ini jika sesuai dan pilihlah tanda salah jika salah dan sertakan alasannya yang pertama baik silahkan dimulai dari Bapak Ustadz Adi Mulyadi Tafutban berusaha itu benar baik dibaca dulu ya soalnya menjaga lidah dari kesalahan membaca Al-Quran adalah tema bahasan daripada ilmu tajid benar baik yakin benar tema bahasan tema bahasan daripada ilmu tajid baik menjaga lidah dari kesalahan membaca Al-Quran adalah tema bahasan daripada ilmu tajid ini salah ya karena menjaga lidah itu kan hasil atau samrah ya di dalam Mabadiul Ashraf kita pelajari merupakan hasil daripada mempelajari ilmu tajid ada pun tema bahasan ini nanti membahas tentang kalimat-kalimat Al-Quran sebab penerapan daripada ilmu tajid itu adalah kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran baik kita lanjutkan nomor dua jadi untuk yang pertama itu jawabannya salah menjaga lisan ya dari kesalahan membaca Al-Quran itu adalah hasil dari mempelajari ilmu tajid bukan tema bahasan baik yang kedua silahkan yang kedua tadi yang disebutkan benar baik tema bahasan dari kalimat-kalimat Al-Quran baik tema bahasan baik kita lanjut ke yang lain terlebih dahulu ya baik 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 syukran baik diganti ya ganti pemain baik dilanjutkan ke baik Bapak Taufik ya ikut lagi silahkan nomor kedua silahkan tema bahasan daripada ilmu tajid adalah kalimat-kalimat Al-Quran benar benar ya adalah kalimat-kalimat Al-Quran jadi ini soal-soal ini soal yang pertama dan yang kedua ini akan membahas tentang pendahuluan dan juga Al-Mabadi Walashroh makanya jaringkasan itu dibahas pertama terkait Al-Mabadi Walashroh karena penting sekali ya kita mengetahui Al-Mabadi Walashroh atau 10 prinsip dasar daripada ilmu tajid itu sering saya sampaikan sebagai kredibilitas kita dalam mempelajari suatu ilmu itu sendiri sebab saat kita tidak tahu definisi daripada ilmu yang kita pelajari nanti kan itu sungguh ironis begitu kan bahasanya ironis sekali misalkan kita belajar fikih ditanya fikih itu apa sih ya fikih itu sholat nah ini kan kurang tepat ya dikarenakan para ulama itu sudah membahas tentang definisi fikih itu seperti apa begitu pun ilmu tajid dan ilmu-ilmu yang lainnya begitu pun ilmu-ilmu yang lain dibahas terkait tema bahasannya hasilnya hasil mempelajarinya sehingga selain daripada untuk menjaga kredibilitas kita juga sebagai dorongan kepada kita memotivasi mempelajari ilmu tersebut karena kalau kita sudah tahu hasilnya oh hasilnya ini maka itu akan mendorong kita untuk lebih semangat barangkali dalam mempelajari ilmu tersebut baik ala kulihal untuk al-mabadi wal-ashroh ini sangat penting ya insyaallah baik selanjutnya nomor tiga silahkan Bapak Amirah Amirah Refri baik baik ada Bapak Amirah Bapak Amirah Refri baik kita lanjutkan sellebih dahulu Bapak Arinovian silahkan ya nomor tiga ya ya nomor tiga hukum mempelajari ilmu Tajwid adalah sunnah salah salah yang benar fardu'ain fardu'ain ya jadi kalau sunnah istilah sunnah dalam hukum itu harus kita fahami ya sebab di dalam fikih itu kan ada-ada hukum taklifi hukum taklifi itu wajib sunnah ya wajib itu termasuk fardu nanti sunnah mubah makruh dan haram nah maksudnya disini hukum mempelajari ilmu Tajwid adalah sunnah adalah maksudnya kalau mempelajari diberi pahala kalau tidak mempelajari tidak jadi masalah maka ini tentu saja salah karena hukum mempelajarinya adalah fardu'ain maknanya fardu atau kewajiban bagi setiap individu nah dikarenakan membaca Al-Quran pun fardu'ain begitu maka mempelajari ilmu Tajwidnya pun fardu'ain makanya barangkali ada yang sudah pernah mendengar istilah hukmul wasail yakhulu hukmal maqasid jadi hukum daripada suatu wasilah perantara untuk melaksanakan sesuatu itu mengambil hukum daripada maksudnya misal maksud kita melaksanakan sholat maka wudhu'nya saat akan melaksanakan sholat itu menjadi wajib padahal secara hukum umum wudhu itu kan sunnah hukum umum wudhu itu sunnah tetapi saat melaksanakan sholat dikarenakan sholat ini yang adalah hukumnya wajib ya sholat wajib lalu wudhu' termasuk menjadi wasilah untuk bisa melaksanakan sholat tersebut maka wudhu' saat itu menjadi wajib begitu pun ilmu tajwid mempelajarinya menjadi wajib dikarenakan membaca Al-Quran pun wajib baik kita lanjutkan nomor 4 silahkan baik Bapak Muhammad Husin terfadwal perkataan para ulama andara sandaran hukum ilmu tajwid benar apa salah sohih ustad mungkin yang dimasuk ulama-ulama dalam ilmu tajwid ya ustad ya baik sandaran hukum ya jadi nanti bisa sandaran hukum ilmu tajwid kita kira ilmu tajwid itu berasal secara apa begitu Al-Quran ya Al-Quran hadis ya baik berasal berarti disini salah atau benar salah salah ya karena perkataan ulama itu sebab kita membaca Al-Quran itu secara konsep itu bukan bersandar pada apa yang disampaikan ulama sebenarnya tetapi kita mempelajari apa yang dijelaskan oleh ulama itu memang untuk memudahkan karena segala bentuk yang dikonsepkan ditadwinkan disusun oleh para ulama itu pastinya bersandar pada apa yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya saja pada saat Nabi kan belum ada istilah idhar idrom ikhlab dalam segi konsep makanya perkataan para ulama itu bukan sandaran hukum dalam ilmu tajwid melainkan kaifiyatun kiraatil Quran jadi tata cara membaca Al-Quran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tata cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran sehingga kalau di dalam CDF kan dijelaskan bahwasannya itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana merupakan sandaran hukum ilmu tajwid selanjutnya nomor 5 baik nomor 5 silakan Bapak Rangga baik jumlah bait tufatul adfal adalah 61 baik benar apa salah benar benar ya jumlah bait tufatul adfal adalah 61 baik karena memang biasanya para ulama menyebutkan jumlah baitnya di akhir pembahasan meskipun terkadang penyebutannya bukan dengan angkaril terkadang dengan kode atau dengan istilah seperti halnya dalam tufatul adfal nanti di akhir pembahasan kita akan membaca atau mendengarkan bahwasannya Sheikh Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Jumlah jumlah daripada baik tufatul adfal itu sebilangan kalimat nadun bad nadun bad itu kalau dihitung sebagaimana hitungan abjadiyah al-rabiyah itu jumlahnya ada 61 baik nanti kita jelaskan juga insyaallah pada saatnya selanjutnya pilihlah jawaban-jawaban yang tepat untuk pilihlah jawaban yang tepat untuk pertanyaan-pertanyaan berikut ini nomor satu silahkan Bapak Syarifuddin baik Bapak Syarifuddin ada baik Bapak Syarifuddin ada ya silahkan dibaca soal nomor satu nomor berapa nomor satu soal awal nomor satu mengeluarkan setiap perlu dari tempatnya adalah hasil ilmu tajwid yakin hasil mengeluarkan ikhrojuku liharfin mimma khrojihi adalah tema bahasan baik hasil tema bahasan baik nomor yang pertama mengeluarkan setiap huruf dari tempatnya adalah definisi definisi daripada ilmu tajwid karena hasil yang tadi menjaga lidah kalau tema bahasan itu kalimat Al-Quran para hukum itu fardu'ain sedangkan mengeluarkan setiap huruf ini merupakan definisi meskipun ya definisi yang lain ada yang mengatakan tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf tetapi mayoritas para ulama mengambil definisi ini yakni ikhrojukul liharfin min makhroji sebagaimana yang sudah belajar jadi yang pertama definisi itu ta'rif ya Ustaz ya definisi itu ta'rif ya ta'rif bit tajwid huwa ikhrojukul liharfin im makhroji definisi itu ta'rif atau pengertian ya baik selanjutnya nomor dua silahkan Bapak Muhajir al-mabadi al-ashroh itu bahan al-mabadi al-ashroh itu prinsip dasar jumlahnya ada berapa kira-kira al-mabadi al-ashroh ingat kata al-ashroh ini 10 10 ya berarti jumlahnya ada 10 al-mabadi jadi prinsip dasar setiap disiplin ilmu berjumlah 10A makanya al-mabadi al-ashroh bukan al-mabadi al-khomsah selanjutnya nomor tiga kembali ke ke Pak Adi hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifaya mempelajari mempelajarinya fardu kifaya membaca al-Qur'annya fardu'ain ya kalau membaca al-Qur'an itu fardu'ain menggunakan tajwid baik hukum mempelajari ilmu tajwid itu sebenarnya fardu'ain ya meskipun para ulama itu ada yang menyebutkan dua hukum tetapi nanti ada yang bersandar pada hukum kaidah umum ada juga bersandar pada hukum kaidah khusus maksudnya misalkan kaidah khusus seperti ilmu kiro'ah dan ilmu-ilmu yang memang berhubungan dengan nazoriya itu ilmu tajwid dengan apa ya penelitian ilmu tajwid dari segi materi-materi yang khusus nah maka itu fardu kifaya sedangkan mempelajari kalau mempelajari itu berbeda dengan mengetahui kalau mempelajari itu fardu'ain ada pun nanti mengetahuinya itu fardu kifaya sebab fardu'ain itu kan kewajiban bagi setiap individu dan kewajiban ini tidak bisa digugurkan oleh orang yang lain seperti halnya sholat sholat itu fardu'ain maka tidak bisa digugurkan dikarenakan orang lain menggantikan kita sholat ketika kita masih hidup begitu pun mempelajari ilmu tajwid tidak bisa digantikan oleh orang lain karena kewajiban membaca Al-Quran itu memang disandarkan kepada diri kita tetapi ada pun bisanya itu masuk menemukan ini saya ini pengen tanya menemukan kalimat yang tadi saya ucapkan jadi mempelajari ilmu tajwid itu fardu' kifaya tapi membaca Al-Quran itu itu fardu'ain pakai baik bisa oh iya bisa diperlihatkan ya sebab memang ada juga yang menjelaskan tentang hukumnya adalah fardu' kifaya tetapi yang tadi fardu' kifaya untuk mempelajari ilmu tajwid itu berhubungan dengan nazoryatu ilmi tajwid jadi nazorya ilmu tajwid itu ilmu tajwid yang secara kaidah sifatnya khusus yang secara kaidah sifatnya khusus seperti misalkan ya ilmu khiro'ah atau sifatul sifatul huruf yang memang sulit difahami makanya kaidah ilmu tajwid secara umum ketika salah itu masuknya kan ke dalam lahnul jali lahnul jali kesalahan yang nampak ada pun kesalahan yang berhubungan dengan kaidah-kaidah khusus itu maksudnya masuknya kepada lahnul khofi meskipun keduanya sama-sama berdosa ketika disengaja ya barangkali ada referensi lain silahkan ya nanti coba kita bandingkan insyaallah baik itu mengenai kewajiban jadi kan kalau misalnya dalam satu komunitas itu sudah ada taruhlah satu aja dan lainnya itu istilahnya membacanya ya kan kalau ngaji-ngaji di kampung itu kan kita cuma disuruh manir jadi misalnya kayak hukum-hukum ini kalau misalnya mati bertemu sin mati bertemu bahwa tapi diterangkan juga jelas apakah hukumnya cuma cara melafalkannya aja yaitu tadi sehubungan dengan kewajiban tadi sepengetahuan kami dari untuk pelajar itu Farduki Faya iya di awal-awal itu juga menerangkan saya juga ingat ini kalau sudah berubah itu bagaimana Ustaz oh enggak baik ya baik nanti saya coba lihat lagi ya materi yang sejujurnya tetapi memang Farduki Faya itu kan kewajiban yang memang bisa digugurkan oleh sebagian bisa digugurkan oleh sebagian karena memang kewajibannya tidak menempel pada individu sehingga bisa diwakilkan seperti misalkan sholat jenazah atau sholat jenazah atau mengikuti jenazah ini kan bisa diwakilkan sehingga tidak mesti orang yang ada di situ nah sedangkan Fardu Ain adalah kewajiban yang memang bersandar pada atau melekat pada individu sehingga individu tersebut memanglah harus melaksanakan kewajiban seperti sholat nah pertama membaca Al-Quran itu kewajiban setiap individu Fardu Ain seperti halnya sholat maka yang pertama adalah konsep bahwasannya al-wasair ya hu'atakhudu hukmal maqasid jadi setiap wasilah itu mengambil hukum maksudnya seperti tadi saya contohkan bahwasannya ketika wudhu itu secara umum sunnah wudhu itu secara umum sunnah tetapi apakah wudhu bisa menjadi wajib bisa ketika ada muncul waktu sholat karena sholat itu wajib sehingga ketika wudhu menjadi wasfilah untuk kita melaksanakan sholat maka dia menjadi wajib nah baru Fardu Ain pada ilmu tajrid itu tadi saya jelaskan ada dua ya meskipun di materi yang lalu nah ini makanya apa ya pentingnya evaluasi itu seperti ini barangkali ada tulisan saya yang di awal lalu itu keliru atau bagaimana nanti insyaallah akan kita koreksikan ya nah ada pun Fardu Ain dan Fardu Kifaya dalam ilmu tajrid itu pun dijelaskan ya nah untuk mempelajari hukum umum mempelajari hukum umum ini memang Fardu Ain karena setiap dari kita kan diwajibkan membaca Al-Quran sehingga dikarenakan kewajiban membaca Al-Quran itu melekat pada diri pribadi tidak mungkin jalannya itu bisa dilakukan oleh orang lain gitu kan maknanya wasilahnya itu bisa dilakukan oleh orang lain dikarenakan kewajiban membaca Al-Quran nya pun melekat pada diri kita nah berbeda dengan bisanya bisanya jadi bisa itu kan setelah mempelajari nah ini baru Fardu Kifaya kenapa menjadi Fardu Kifaya karena di dalam satu komunitas itu cukup satu orang yang paham terkait ilmu tajrid untuk apa untuk menggugurkan kewajiban yang lain sehingga orang lain yang satu orang tersebut itu bisa mengajarkan kepada yang lainnya begitu itu Fardu Kifaya nah sehingga Fardu Kifaya ini pun bisa berubah menjadi Fardu Ain misalkan di dalam komunitas tertentu itu sama sekali tidak ada yang paham ilmu tajrid maka semuanya menjadi Fardu Ain bagi orang bagi komunitas tersebut maka memahami ilmu tajrid pada saat itu menjadi Fardu Ain bagi komunitas tersebut kenapa? karena yang pahamnya belum ada itu sama seperti hanya mensolati jenazah atau mengikuti jenazah itu Fardu Kifaya secara hukum umum tapi bisakah dia menjadi Fardu Ain bisa ketika sama sekali di komunitas tersebut tidak ada yang melaksanakan amaliyah tersebut nah jika ada satu orang nah maka dia mewakili orang yang lain nah untuk orang yang lain itu menjadi Fardu Kifaya seperti itu Hatta di dalam ilmu tajrid anak kulihal nanti kita lihat materinya atau barangkali nanti ada referensi lain silahkan ya insyaallah kita bandingkan nanti barangkali saya sendiri yang keliru dalam menukir referensi atau menulis begitu ini tidak menjadi masalah karena kan yang namanya belajar kita sama-sama belajar juga nanti silahkan dikirimkan referensi terkair atau nanti saya baca juga target apa yang sudah kita pelajari bersama-sama dalam segi hukum ada lagi yang lain sebelum kita masuk ke pertanyaan lanjut ya baik nomor keempat baik nomor keempat silahkan Bapak Taufik baik Bapak Taufik Anugrah ada baik Bapak Taufik kalau tidak ada kita lanjutkan Bapak Arinovian silahkan siapakah penulis kitab D Sheikh Sulaiman Al-Jabzuri baik Sheikh Sulaiman Al-Jabzuri ini harus sudah di luar kepala ya karena memang masa kita tidak hafal penulis kitab yang kita pelajari karena selesai saya sampaikan mengetahui nama ulama yang kitab yang kita pelajari itu sebagai bentuk ta'zim dalam ta'lim ulama ta'lim kan min ta'zimil ilmu itu adalah ta'zimu ahli jadi sebagian kita mengagungkan ilmu itu menghormati orang yang berilmu mananya kita belajar ilmu ta'zimil dengan Tufatul Atfal kita mengetahui biografi yang terkait Sheikh Sulaiman Al-Jabzuri pun sebagai bentuk hormat kita kepada beliau yang sudah berjasa selanjutnya nomor 5 silahkan Bapak Muhammad Hussein saya Sulaiman Al-Jabzuri lahir pada sekitar sekitar tahun udah mesti lihat contekan gak apa-apa ya kita kan sedang muroja'ah yang namanya muroja'ah itu memang dilihat udah lama ya 11 1150 1160 1170 apa 1180 kalau di ringkasan itu insyaallah itu ada di halaman yang kedua ya kira-kira berapa Sheikh Sulaiman Al-Jabzuri lahir pada sekitaran tahun apa ya belum ketemu Ustaz baik ada yang lain yang mau mencoba 1160 B 1160 ya B sekitaran 1160 baik mashaAllah kenapa bahasanya sekitaran karena disebelumnya sudah kita pelajari bahwasannya memang para ulama ahli sejarah itu belum bisa sampai sekarang ya belum bisa menetapkan ya mungkin nanti di kesempatan berikutnya ketika ada penelitian itu bisa sudah ditetapkan tetapi untuk sampai saat ini belum bisa menetapkan kapannya makanya bahasanya 1060-an eh 1160-an sekitaran tahun 1160 Hijri baik selanjutnya nomor 6 silahkan baik Bapak Muhammad Bapak Rangga silahkan lahir di kota B Jamsur Jamsur ini terlutak di Provinsi Tonto baik selanjutnya nomor 7 silahkan Bapak Sharifuddin silahkan kecuali baik baik berikut ini adalah bagian dari 10 prinsip dasar kecuali kira-kira berikut ini adalah bagian dari 10 prinsip dasar kecuali ciri-ciri jawabannya A ya ciri-ciri ini semuanya dibahas semuanya semuanya dibahas di dalam pembahasan 10 prinsip dasar terkecuali ciri-ciri kalau ciri-ciri ini kan berhubungan dengan sesuatu yang harusnya berbentuk begitu dikarenakan yang namanya ilmu maksudnya bentuk secara jamitnya tidak disebutkan sehingga disini tidak ada ciri-ciri sebabkan ciri-ciri itu ma'yata'allaku ma'yata'allaku bis syai'i kalau dalam sulfiq ma'yata'allaku bis syai'i min ghairi ta'firin fihi wala ta'allaku lahu alaihi illa minjihatin annahu yadullu ala wujudi zarikas syai'i alamah kita panjang lebar kita lanjutkan ini sudah masuk ke dalam pembahasan hukum normati dan tanwin soal latihan nomor kedua sama ya pilihlah tanda benar untuk pernyataan berikut ini jika sesuai dan pilihlah tanda salah jika salah dan sertakan alasan baik Bapak Muhajir silahkan nomor pertama baik salah Pak Ustadz samar karena definisi secara bahasa salah salah ya karena samar merupakan definisi secara bahasa untuk ikhva ikhva masya'allah baik selanjutnya nomor kedua silahkan Bapak Taufik Kanugrah ada silahkan nomor kedua benar atau salah benar ya benar karena idhar dan idron sama-sama jumlah hurufnya berapa enam enam ya masya'allah baik selanjutnya nomor ketiga Bapak Adi Mulyadi Tafaddar syarat syarat idgom pertemuan antara nun sukun dengan huruf-hurufnya harus terjadi dalam satu kalimat salah salah yang benar harus berada di lain kalimat selanjutnya selanjutnya nomor empat silahkan Pak Arinopian nomor empat nomor terbagi menjadi tiga bagian salah salah yang benar salah yang benar terbagi menjadi dua ya selanjutnya nomor lima kita langsung saja Bapak Muhammad Hussein silahkan Allah nomor kelima soal khomis mengganti sesuatu dari bentuk asalnya adalah definisi ikhlab secara bahasa benar apa salah benar benar ya menggantikan sesuatu dari bentuk asalnya adalah definisi ikhlab secara bahasa karena bentuk pembahasan non-mati dan tanwin masing-masing hukumnya itu memiliki patokan definisi kalau idhar itu menjelaskan huruf ya jelas kalau idhum itu memasukkan kalau ikhlab itu menggantikan kalau ikhba itu menyamarkan itu definisi secara bahasa dari masing-masing hukum pada nimati dan tanwin selanjutnya nomor ke-6 silahkan Bapak Rangga ke-5 nomor ustaz samar adalah definisi ikhba secara bahasa benar benar ya sudah disebutkan masya Allah nomor 7 silahkan Bapak Syarifuddin samar adalah nomor 7 sudah nomor 7 huruf ikhba berjumlah 15 huruf benar benar ya saya juju huruf ikhba berjumlah 15 huruf khumsatin min ba'adi ashrin ramzuha fi kilmi hadal bayti qabd man baik masya Allah baik nomor 8 silahkan Bapak Muhajir ikhba berdasarkan suara samarnya terbagi menjadi tiga benar benar baik masya Allah baik selanjutnya nomor 9 langsung Bapak Taufik Anugrah ada Bapak Taufik Anugrah baik kalau tidak kita langsung ke Bapak Adi Mulyadi benar ikhla hanya memiliki satu huruf saja ya benar benar ya ikhla hanya memiliki satu huruf saja baik selanjutnya nomor 10 silahkan Bapak Arinovian nomor 10 jika pertemuan non-sukun dengan huruf idhom bigunah terjadi dalam satu kalimat maka tata cara membacanya adalah izhar benar benar ya izharnya izhar apa izhar mutlak izhar mutlak masya Allah karena yang tadi ya syarat dikarenakan syarat idhom itu mesti terjadi dalam dua kalimat maka saat dia terjadi dalam satu kalimat maka hukum idhomnya gugur nah sehingga kira-kira menjadi apa ya tentu saja menjadi izhar izharnya izhar mutlak selanjutnya pilihlah jawaban yang tepat untuk pertanyaan-pertanyaan berikut ini baik ini pilihan ganda untuk kumdun mati dan tanwin baik silahkan langsung Bapak Muhammad Husin nomor pertama Al-Bayanu berarti jelas adalah definisi izhar izhar masya Allah baik yang kedua silahkan depan tangga berikut ini adalah contoh-contoh izhar kecuali D Ustadz Miwalin karena Miwalin ini contoh daripada hukum idhom baik masya Allah baik selanjutnya nomor tiga silahkan Bapak Syarifuddin memasukkan memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu adalah definisi titik-titik secara bahasa idhom idhom definisi idhom secara bahasa karena yang tadi bahwasannya dari keempat hukum pada nomor tida dan tanwin itu ada katakan definisinya izhar itu jelas menjelaskan huruf membaca dengan jelas yang kedua memasukkan itu idhom makanya disini memasukkan sesuatu adalah idhom yang ketiga menggantikan tahwirus syai'i an waji itu iqlab iqlab itu kan nanti menggantikan nun mati kepada mim dengan gunah dan samar juga yang terakhir ikhpa itu menyamarkan selanjutnya nomor empat silahkan Bapak Taufik Anugrah ada selamat istat ya silahkan berikut ini yang merupakan contoh dari idhom bila gunah adalah idhom bila gunah ya merabihim merabihim itu idhom bila gunah karena bertemu dengan huruf rok baik masya'Allah baik selanjutnya Bapak Muhajir silahkan nomor lima berikut ini adalah huruf-huruf dari idhom bi gunah kecuali bak kecuali bak karena bak termasuk huruf iqlab masya'Allah baik nomor enam kembali ke Bapak Adi Mulyadi berikut ini yang merupakan contoh daripada ikhfa adalah maksaya'Allah maksaya'Allah hidup yang musik yang hidup lain badan ikhfa ya yang yang eh sayang'Allah sayang'Allah selanjutnya nomor tujuh silahkan Bapak Arinovian menggantikan nunsukun kepada huruf mim dengan adanya gunah dan tamar adalah definisi idhom secara istilah yakin idhom menggantikan 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 nunsukun kepada huruf mim oh ano ikhlab ikhlab ya menggantikan nunsukun kepada huruf makanya saat kita membaca mim meskipun disitu nunsukun namun kita biasanya dengan mim makanya disini adalah ikhlab kalau dalam bahasa Arabnya itu selanjutnya kalau ada istilah mengganti berarti ikhlab ya kalau izhar menjelaskan kalau idhom memasukkan sebab idhom itu kan dari kalimat idhom kalau ikhlab menggantikan kalau ikhlab kalau ikhlab mensamarkan pak menyamarkan baik nomor ke delapan silahkan bapak muhammad husid nomor dik bapak rangga silahkan nomor sembilan namun husid oh menunmati dan tanuin berjumlah enam husid hukum menunmati dan tanuin berjumlah empat hukum menunmati dan tanuin hukumnya ya empat ada berapa ada empat empat ya B idhom ikhlab ikhlab itu ada di jawaban nomor delapan idhom ikhlab dan ikhla oh nah tadi ingatnya huruf mungkin ya padahal disini hukum baik insyaallah baik nomor sepuluh silahkan bapak syarifuddin nomor sepuluh silahkan kalimat sinwanun merupakan contoh dari izhar ini izhar mutlak baik izhar mutlak ya kalimat sinwanun merupakan contoh daripada izhar mutlak baik masyaallah baik selanjutnya atadribut salis nah jadi bentuk-bentuk soal yang sebelumnya itu nanti akan kita terapkan di dalam ujian di akhir rizul hijah nanti pada ujian tulisnya jadi barangkali nanti ada yang metodenya seperti tadi memilih pernyataan antara ini benar atau salah begitu atau nanti pilihan ganda seperti yang barusan BCD ada pun ini di dalam atadribut salis soal latihan ketiga ini akan kita gunakan pada ujian disana makanya disini ayin minal ayat taliyati al-izhara wal-idhama wal-ikhlaba wal-ikhfa'a jadi tentukanlah pada atau dari ayat-ayat berikut ini al-izhara hukum izhar wal-idhama dan hukum idhama wal-ikhlaba ikhlab wal-ikhfa dan al-ikhfa'a maknanya dari ayat-ayat yang ada berikut ini ditentukan keempat hukumnya jadi kalau misalkan di ayat yang pertama ada berapa hukum disebutkan sebabnya seperti apa misalkan di ayat-ayat berikutnya kita mulai dari Bapak Muhajir silahkan nomor yang pertama silahkan dibaca terlebih dahulu ayatnya kira-kira ada hukum apa saja pada ayat ini dan non-mati ketemui idhama bi-guna baik ya hukum non-mati dan tanwin saja ya ya dijelaskan hukumnya terkait non-mati dan tanwin saja Bapak ya jadi yang idhama diluar dari hukum non-mati dan tanwin nanti barangkali ada kesempatan berikutnya insyaallah oh ya oke min bayni ayat ini men non mati ketubah 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 selanjutnya nomor kedua silakan Bapak Adi muliadi wa kulla shai'in ahso'in lahum fi imamin mubin di situ ada hukum apa saja shai'in shai'in hamjah tanwin ketemu dengan hamjah itu idharn ahso'in fi imamin tanwin ketemu mim itu idgom mimi mimi idgom mimi idgom bi gunah ya imam 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 itu idgom bi gunah apa idgom mimi kira-kira min ketemu hehehe hehehe ini idaqom ini ya idgom bi gunah ya ya itu ada tanwin sebab ada tanwin sebab kalo idgom yang pertama harus sukun imam yang kedua berharokat oh ya 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 jadi harus dibedakan syukran hihehe fi imamin ini hukumnya itu kalau itu kan nanti pertemuan antara dua huruf atau itu mutama silen nantinya pertemuan antara dua huruf yang sama yang pertama sukun bukan yang pertama berharata yang kedua berharata baik nomor tiga silakan bapak arinovian terjadi di mana huruf nun petemulam ada lagi tanwin bertemu urpro dengan wow bertemu dengan ada lagi selain kedua tersebut pada umpian mimp sopon bertemu dengan eh lagi bukan ya itu sudah masuk berarti hanya dua hukum nah untuk wawum muhtadun nah inilah baru masuk kepada bagian hukum jadi lebih jeli baik masya Allah baik selanjutnya nomor empat silahkan Bapak Muhammad Husin nomor empat ya 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 ada lagi selain dari itu hai 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 baik selanjutnya nomor lima Bapak Rangga Tafabban iscover Indonesia 2008 ketemu ketemu main ya hukumnya apa ada lagi sukun ketemu non sukun ketemu non sukun ketemu huruf mim non sukun ketemu mim di sebelah mana ini yang ya ti him ya ti him ya itu masuknya ke hukum mim sukun ya jadi tidak terhitung jadi kita coba min rasulin min rasulin hukumnya baik selanjutnya nomor 6 silahkan Bapak Syarifuddin baik baik nomor 6 ya nomor 6 baik terakhir nomor 7 Bapak Taufik Anugrah silahkan Bapak Taufik ada silahkan nomor 7 nomor 7 nomor 7 nomor 7 nomor 7 masya Allah baik apa saja hukum yang terdapat pada ayat tersebut wa'ayatul lahum tanwin domah tanwin bertemu lam iya ada lagi nah lahum maslah min min hun nahar nun sukun bertemu ma'am hukumnya hukumnya yang nanti insya Allah akan menjadi metode ujian lisan kita jadi barangkali nanti diberikan sepenggalan ayat nanti barangkali kalau di ujian itu lebih banyak lagi yang ditentukan tidak hanya pada non mati dan tanwin saja karena kan untuk ini murah jah pertama kita jadi cukup kita mengidentifikasikan hukum yang terdapat pada non mati dan tanwin saja baik itu terkait apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini silahkan kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup insya Allah izin bertanya ya silahkan tentang apa tadi itu hukum hukum itu tadi jadi kalau di kitab al-buruhan untuk melengkapi mungkin mohon penjelasannya kata yang digunakan kalau salah mengetahui mengetahuinya fardu kifayah ilmu mengetahuinya mengetahuinya fardu kifayah mengamalkan amal yang satunya lanjutannya mengamalkannya fardu ayin mengetahuinya fardu kifayah mengamalkannya fardu ayin baik ada pun mempelajarinya ini kan mempelajari itu sebelum mengetahui maka itu di dalam kitab al-burhan syih al-syih ibrahim bukan al-burhan fi ulumil quran imam al-syih al-burhan fi tajudil quran seh komahawi oh asya al-komhawi asya ibrahim al-komhawi asya ibrahim al-komhawi itu merupakan salah satu mukoror kita juga mukoror usuluddin dalam kali kalau di syariah memang tidak dipelajari nah hukum mengetahui jadi kalau mengetahui itu kan fahamnya begitu nah ini fardu kifaya karena memang bagi seseorang yang mengetahui ya itu bisa menjadi penggugur kewajiban yang lainnya nah makanya untuk kalau mempelajarinya begitu kan seperti hanya mempelajari fikir mempelajari hal-hal yang sifatnya syariat itu pastinya fardu'ain karena kalau mempelajari ya itu kewajiban kita nah ada pun nanti mengamalkannya mengamalkannya itu fardu'ain kenapa karena ya kita harus mengamalkan ilmu tajud ini dalam membaca Al-Quran mengamalkan ini kan maksud yang tadi mengamalkan ini merupakan maksud daripada kita belajar ilmu tajud sedangkan belajar ilmu tajud ini adalah wasilah nah wasilah jadi kan kita ingin mengamalkan atau membaca ilmu tajud dengan sesuai ilmu tajud maka kita pelajari terlebih dahulu sehingga yang tadi bahwasannya hukum daripada maksud atau hukum daripada wasilah itu pasti mengikuti hukum maksudnya ini dibahas ya kalau dalam Utsulufik segala sesuatu yang sifatnya wasilah itu akan mengikuti hukum maksudnya seperti apa seperti yang tadi kalau sholat wajib maka wudhu yang secara umum itu sunnah bisa saja menjadi wajib ketika waktu sholat datang nah begitu pun sama seperti ilmu tajud walhamdulillah syukran wa jazakumullah asana jazak warahmatullahi wabarakatuh tambahannya baik ada lagi silahkan baik alhamdulillah baik saya kira kitab al-burhan ini tidak sampai di ini ya tidak sampai di Indonesia tapi walhamdulillah sampai di Indonesia juga karena kitab al-burhan itu memang kitab ini kitab lokal al-azhar salah satu syaitul al-azhar yang menulis kitab dan juga menjadi korat menjadi silabus perkulbihan di usul kalau tidak ada pertanyaan lagi baik insyaallah baik kalau tidak ada pertanyaan lagi insyaallah kalau nanti kalau pertanyaan yang lain boleh gak ustad boleh boleh silahkan ada yang mau mendaftar ke apa al-azhar itu bagaimana prosesnya melalui apa ustad baik saya jelaskan ya dikarenakan waktunya cukup luas untuk sedua ini nah proses mendaftar ke al-azhar itu ada 4 jalur 4 jalur tempat tempatnya itu bisa menggunakan jalur ada jalur kemenag ada jalur gontor terus ada jalur NU lalu ada jalur terakhir itu kedubes atau ya pusiba lah gitu jalur yang ke 3 gimana jalur salafi gak ada jalur kurang tahu ya kalau masalah itu mungkin tergantung afiliasinya begitu jadi terkadang ya filatur asli asli al-azhar ke Indonesia itu bisa menghasilkan ini apa itu beasiswa biasanya seperti gontor sempat itu menghasilkan tetapi jalurnya ketiga jalur ketiga terakhir gontor NU lalu pusiba ini terperkan afiliasi jadi afiliasi itu kalau ada hubungan kalau kemenag ini dibuka secara umum kemenag dibuka secara umum kemungkinan kalau sekarang sudah ditutup atau masih dibuka begitu nah itu menerima pendaptaran nanti daftar online ujian secara langsung kan sudah sudah melalui kemenag terus katanya suruh mencari apa itu namanya mediator dari kemenag iya itu gimana itu ada mediatornya siapa ya ya baik kalau mediator itu memang orang atau komunitas lembaga 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 yang mereferensikan ya lembaga yang mengurus nanti keberangkatan sebenarnya kalau misalkan sudah lulus atau kemenag nanti barangkali kita bisa masuk mediator mana saja mediator mana saja banyak nanti barangkali saya kirimkan referensinya nah mediator inilah yang nantinya bertugas untuk memberangkatkan memberangkatkan maknanya dia mengurus presiden sebab nanti kan ada perjemahan berkas lalu ada mengambil muafakoh amnia nah itu kan tidak bisa kita lakukan sebab kita lagi di Indonesia sedangkan proses itu kan dilakukan di Mesir maka nanti ada mediator tertentu seperti Al-Azhar Center lalu Kaira Kautar Institute banyak boleh saya minta ya insya Allah nanti saya kirimkan kalau ada referensinya ini yang yang kurang tinggal referensinya kemenagnya sudah oke oh berarti sempat daftar juga iya jadi kalau sudah masuk kemenag nanti kemungkinan tinggal menunggu rekomendasi rekomendasi ya ujian nanti rekomendasi kalau untuk sekarang entah itu masih sama ya prosedurnya atau berbeda tapi kurang lebih umumnya seperti itu jadi ketika sudah mendaftar ke kemenag biasanya nanti ada ujian seleksi begitu ada seleksi nanti seleksinya setelah seleksi kalau sudah dinyatakan lurus lulus baru kita bisa menghubungi mediator lalu bisa menghubungi mediator atau kita dari sekarang menghubungi mediator pun bisa jadi nanti kalau dari sekarang masuk ke mediator berarti nanti akan ada karantina oleh mediator tersebut untuk persiapan menghadapi ujian nah kalau sudah lulus mediator tersebut yang nanti akan mengurus keberangkatan iya itu yang dibutuhkan mediatornya mediatornya ya insya Allah nanti saya kirimkan referensinya nah ada pun untuk beasiswa beasiswa itu memang untuk kemenag itu tidak banyak ya termasuk saya ketika berangkat memang tidak dulu mendapatkan beasiswa hanya saja ketika satu tahun dikarmakan melihat barangkali nilai begitu cukup nah barulah beasiswa di sini banyak ya baik itu azhar mungkin baik anak kulihal nanti insya Allah saya berikan referensinya termasuk ya teman saya pun mengurus kalau di al-azhar center sama di kawasar institut barangkali saya kirimkan juga insya Allah baik ada lagi silahkan saya saya japri ya ustad ya insya Allah saya japri nanti ya nomor saya saya japri dulu baik silahkan ada lagi silahkan ustad itu dari Depak ya dari Kemenag ya dari Kemenag 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 itu setiap tahunnya membuka pendaptaran membuka pendaptaran tetapi ada info kalau sekarang itu memang ada seperti muadalah jadi muadalah itu apa ya istilahnya muadalah penyerataan penyerataan ijazah jadi memang prosedurnya agak beda juga begitu ada muadalah tetapi hal-hal yang kayak gitu memang diurus oleh mediator biasanya termasuk saya mediator al-jabar karena tetapi al-jabar sekarang mediatornya tidak ada karena memang itu internal internal Jawa Barat sehingga khusus begitu hanya 10 orang sekarang tidak ada makanya barangkali nanti mediator yang lain yang saya berikan informasi insyaallah baik kalau tidak ada dikarenakan sudah lewat ya insyaallah mudah-mudahan merojaan kita lancar nantinya dan juga mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama bermanfaat dan insyaallah materi berikutnya terkait lingkasan akan saya kirimkan kadangkali di minggu depan atau di beberapa hari yang lalu ya kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala seperti biasa sebelum menutup pembelajaran kita mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita panjang umur dalam sayap walafiat memudahkan melancarkan segala aktivitas kegiatan kita dan juga barangkali ada keluarga kita orang tua anak saudara maupun muslim muslimat yang sedang sakit kita berikan Allah mudah-mudahan berikan kesehatan dan kesembuhan seperti sedia kalah dan intinya mudah-mudahan kita diberikan berikan bahagiaan suksesan syukur amin Allahumma amin